Jalan lewatannya petani yang berada di kawasan hutan sini Dan ini merupakan sebuah tempat penanaman kebun jagung ya Dan disana sepertinya terlihat sebuah atap bangunan rumah Nah itu ya atap bangunan rumah milik petani yang menempati rumah yang ada di kawasan kebun jagung yang ada di hutan ini Nah ini rumahnya Dan kita akan mencoba menuju ke arah sana, menuju ke arah rumah yang ada di kawasan hutan jati sini Hasil dari panenan jenis tanaman bentis yang sudah terkumpul di tempat lokasi sini Sekarang kita mencoba masuk di kawasan tegal milik warga yang ada di sini ya Nah ini sepanjang jalan yang saya lewati ini merupakan jenis tanaman jagung ini ya Yang ditanam di sekitarnya sini Nah ini kiri kanan saya ini merupakan jenis tanaman jagung Alhamdulillah dari jenis tanaman jagung yang mereka tanam di lokasi tempat sini Kelihatan sangat bagus dan sangat syukur sekali ya hasil tanamannya Kawasan ini merupakan kawasan yang berada di kawasan hutan jati yang ada di daerah disa termulus ini ya Mengadu nasib di kawasan hutan yang seperti ini mengadakan pengolahan lahan Bercocok tanam dengan cara bertani Tidak semudah yang kita bayangkan ya teman-teman ya Yang tentunya perlu kerja keras Semangat dalam pengolahan lahan Supaya kita bisa mendapatkan hasil dari tanaman yang kita tanam di lokasi kawasan hutan yang ada di daerah sini Ini ku selawasal yang lupanya saat muntuniku Muntuniku di Damel Nopo pak Oh mungkin yang pun lunggar di Betamanto Gengengengeng Damel Garapan ya Mungkin dalam kehidupan mereka yang menempati rumah yang ada di kawasan hutan sini Banyak cerita yang dialami selama bertempat tinggal di lokasi tempat kawasan rumah yang berada di kawasan lokasi hutan darah sini ya Mereka semuanya merupakan pahlawan dari para petani semuanya yang bertempat tinggal di kawasan lokasi hutan sini Dan disini saya temukan ada sebuah bentuk bangunan rumah ini ya Bentuk bangunan rumah yang menyendiri di tempat lokasi sini Nah ini rumahnya ya Rumah ini terbuat dari gedek ini ya Dari siratan bambu yang dianyat Dan disekitarnya sini ini merupakan kawasan hutan jati ini ya Kawasan hutan jati yang kelihatan sekali Jati-jatinya kelihatan begitu sangat besar sekali Meskipun mereka semuanya berada di tempat lokasi kawasan hutan Tapi bagi mereka sudah terbiasa bertempat tinggal di lokasi tempat yang semacam ini Dengan sempatnya mereka semuanya bercocok tanam Menanam jenis tanaman polo wijo yang berupa tanaman jagung Ketela Ponang Kacang Dan tanaman-tanaman yang lainnya Rata-rata bentuk bangunan rumah dari mereka kelihatan sangat kecil-kecil ya Disini ya Tapi meskipun kecil mereka semuanya betah dan kerasan untuk menempati tinggal di rumah sini Dan sekarang kita mencoba menuju ke arah rumah yang ada disana ya Menuju ke arah rumah yang ada disana menemui pemilik rumahnya Warga yang ada disini mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar sama pemilik rumahnya Jadi kita bisa tahu apa keluhan dari mereka selama mereka menempati rumah tinggal di kawasan hutan sini Saya tidak pundi ini wau Oh kengkalen Beri kita tanaman ini pun gak kata sama bapak beri daerah di wau Gantum jagung ini gu Bapak beri daerah di wau Keamatan Oh enggak enggak Tengri kan mencil kiamban makin ini pun Oh geng 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 Oh sehari Oh segulung oh dikere tinggal koreen nge-ngge-ngge peng daerah riko Oh daerah Riki Namun kalau Gryon ini Yang mana-mana datang Riki Lagi Oh gajah Gryon ini Yang monorobon itu Oh nge-nge Oh nge-nge Oh nge Oh nge-nge Oh nge-nge Oh nge-nge Pak nge-nge Ini asli dari segulung Merantau ke sini Karena Ekonomi Karena kerjaan Pak nge-nge Di sini menanam jenis tanaman Yang berupa tanaman jagung Mungkin kacang Dan yang lain-lainnya Dan sudah lama sekali Bertempat tinggal di sini Di lokasi tempat Kawasan yang ada di tengah hutan ini Semoga Ekonominya beliau Bisa lancar Bisa lancar Dan kewaringan Sehat Mungkin-mungkin tanpa kewaringan Sehat Paras Kendalanya namun pupuk Oh kendalanya pun namun pupuk Ini kan sulit ini pupuk Pupuk Pak Itu yang nampir susah Sekarang ini Oke Biasanya ini pupuk Nampil pupuk Nopo jenis nopo Ini itu Niko lopak sing apa Ponska Nah Ponska ZA Ponska ZA Niko Pokoknya sing apa Niko Oh Ini kesulitan Karena kendalanya Karena dari Kendalanya pupuk Baca Pupuknya Sangat susah Sekali Di sini Nyarinya Biasanya pun Kelompok Tani Pak 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 Pupuknya bagian Namun Oh Namun segedi-gedi Segedi Seorang Bukan Kapi Dan Bukan Kapi Pak Oh Oke 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 Buku Ini Ditanemi Kita sekarang masuk ke tempat rumah, tempat peristirahannya Pak Nasib ini ya. Kita coba masuk, dan di depan rumah ini terdapat sebuah tempat tidur yang atasnya ada, terdapat ada sebuah kasur. Ini tempat, kok anu Pak, ada tersetunggal nggak anu, ini panggil ini pun alat masak. Oh, kompor. Ini kompor alat masaknya di sana, dan ini merupakan motor yang dipakai Pak Nasib sehari-harinya. Dan di sini mereka, beliunya beristirahat ya, di sampingnya tempat alat masak ini. Kita sekarang mencoba menuju ke arah belakang rumah ya, belakang rumah yang ada di sini. Sepertinya di belakang rumah ini merupakan sebuah hasil tanaman jagung ini ya, hasil tanaman jagung yang mereka tanam. Dari tanaman jagung yang ada di belakang rumah ini, sepertinya hasil tanamannya jagung sudah mulai berbuah ini ya, ini hasil buahnya dari hasil tanaman jagung. Ini ya, dan tegal ini sangat dekat sekali ya, sangat mepet sekali dengan rumah mereka. Hanya dua langkah mungkin ini sudah sampai di rumah ya, jadi kalau wakunya panen, sangat mudah dan sangat gampang untuk mengumpulkan dari hasil panenan jagung mereka ini, untuk dibawa pulang, mengusung ke rumah tempat tinggal mereka yang ada di tempat sini. Ini kita tidak mau kegiatan apa ini, mbak? Danil kegiatan apa ini kok? Buatkan, tandang gaya ini, tandang gaya kegiatan danil kagum apa? Oh, ini ini gantung. Oh, ini kok ibu yang petik-petik, ini kok masang nopo ini? Dambil itu tumpangan. Tumpangan pepe, saya mau nggak? Kalau tak ngelebet, nggak? Hmm, oh, saat dari ini dijemur yang jauh, dipepe yang ngelebet yang ngelebet, 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 ngelebet. Apa ini setelah pun, rak-rakan ngelebet 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 nge sekat di pepe ini tengah ngelepet dalam nih ya ya nah ini gandumnya yang dipun tanam gandum apa ini BC18 BC18 per kilo ngatus lagi pintar bu ini panenan ini gandum ini ini kering 45 basah 32 oh madape kata ya kering 45 basah 42 tapi saya mau nonton bakulnya yang mendetik ya sambil tangganan lo medion merikimawan mbah pun parang rien nge lo merikimawan lo saking berumbun berumbun berikimawan nge nge kilani pun lapangan nikki jenis lembun apa nikki dakung limosin tak oh pun pintun taut nikki oh berarti nikki mungkin besaran pun wantun medal nge oh peranaan 600 peranaan oh ini sapinya sudah berumur 2 tahun tapi sapi untuk peranaan ini ya punyanya apa nasib ini mudah-mudahan nanti bisa berkembang biak bisa menghasilkan anak sapi dan bisa tumbuh dengan baik aneh-anah sapinya yang ditaruh di dikandang sini dan semuanya ya lokasinya di sekitarannya sini memang ini memang lokasi tempat kawasan hitam yang ada di sini dan disana sepertinya kita melihat ada sebuah bangunan unik ini ya bangunan bentuk rumah yang unik rumah ini terbuat dari bambu ini ya bambu yang dibelah di tata semuanya demikian ini ya kelihatan sangat unik sekali rumah ini ya rumah yang terbuat dari bambu ini nah ini rumahnya meskipun rumah ini terbuat dari belahan bambu yang dipasang di paku di tempat lokasi sini ya tapi bentuk dari bangunan rumah ini kelihatan sangat rapi sekali sangat bagus sekali kalau kita lihat dari kejauhan kelihatan sangat rapi sekali ya sangat indah sekali dari bentuk bangunan rumah ini rumah yang terbuat dari belahan-belahan bambu yang dipasang dan dipaku di lokasi tempat bangunan tempat ini gede temudin lagi gotong tegel eh nanam nopo Oh rambangan rumput dan kata-kata nih pamin nge-nge-nge-nge rumput ini kegembakan nopo di polombu kadah telah bunyipun Saking peranaan apa mudut pun oh awalipun saking peranaan atas babar duk yang atas kawan nge-nge-nge ya Alhamdulillah dalam hibun Bundi Oh budak mereka buah-buah buah-buah ini sama dengan gede ini ngatas-ngatas abad Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah masih banyak ya temen-temen ya rumputnya Oh channel YouTube kalau Herlambang-lambang Herlambang-lambang dikomen di subscribe ya saya akhiri sampai sini dulu dalam pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini ya mudah-mudahan atas apa yang kami sampaikan semuanya bisa bermanfaat untuk kita dan ini merupakan rumput alang-alang ya banyak sekali di sini rumputnya alang-alang yang tumbuh di tempat lokasi kawasan hutan ini ya ini rumputnya sementara waktu saya mohon pamit dari hadapan kalian semuanya tetap semangat dalam melakukan kegiatan aktivitas kita di pagi hari ini ya semoga kita semuanya selalu diberikan kemudahan kelancaran atas apa yang kita kerjakan dan bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita yang ada di rumah salam keluarga dan sampai ketemu lagi di channelku yang berikutnya